hai 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 apa kabar balik lagi sama kurati dan aku mau berbagi lagi pesan dari seseorang yang mungkin bisa resonate jadi dibawah santai aja pembacaan kartu bisa berubah energi bisa berubah jadi ini hanya prediksi dan bisa resonate bisa tidak jadi take it easy aja oke so hari ini atau kali ini aku bakal bahas pesan dari seseorang oke seperti apa sih atau mungkin ada yang ingin dia ungkapkan ya mungkin dia rasakan yang tidak bisa diungkapkan secara langsung mungkin ini ungkapan isi hati dari seseorang ya just take it easy random thing kita akan lihat mungkin inisial atau ada huruf ini dalam nama dia atau nama kamu ya ambil mana yang resonate oke aku dapat huruf G oke mungkin seseorang dari kota G atau mungkin dari daerah G atau mungkin dia tinggal di negara G anything ambil mana yang resonate ada Z disini ada Z disini atau mungkin dia punya huruf inisial G atau Z oke ada U oke aku dapat kayak nggak tahu nih kata-kata kayak gazebo mungkin seseorang tinggal di Jogja mungkin seseorang tinggal di Bali atau mungkin kayak aku dapat kayak Padang gitu-gitu oke atau mungkin mungkin seseorang dari Sulawesi ambil mana resonate ada R oke mungkin ada ada R oke di sini ada G double G kemudian aku dapat IY mungkin seseorang bernama Surya oke atau ya mungkin seseorang bernama Yanni oke atau mungkin apa ya aku dapat kayak something like that oke mungkin sesana dari Zuri Zuri Swiss ya Zuri Swiss ya entahlah mungkin seperti itu ada R double R oke oke kemudian aku dapat huruf E oke kemudian disini aku dapat huruf A oke R oke 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 your oke R oke mungkin disini ada D oke aku dapat kayak dare tentang nggak aku yang menantang I dare you dare oke mungkin seseorang disini tipikal pemberani adventurous petualang ya orang yang ambisius mungkin mungkin seseorang Eris Leo Sagittarius oke kemudian aku dapat C oke mungkin disini ada huruf M oke mungkin seseorang penggemar Michael Jackson I don't know oke atau mungkin seseorang sangat suka dengan musik pop oke atau mungkin Rnb Jazz like mungkin seseorang bisa mungkin seseorang rapper atau mungkin suka dengan musik seperti kayak gitu ini ambil mana resonate oke kemudian disini ada A double A oke oke kemudian ada C oke kemudian ada C oke oke kemudian disini ada L oke dan aku dapat huruf B oke ya aku dapat kayak care disini ya seseorang masih memiliki rasa terhadap kamu dia masih care sama kamu actually dia masih peduli oke sorry mungkin seseorang bernama Ami mungkin seseorang bernama Imah oke mungkin seseorang bernama Rima ya ya atau mungkin disini aku dapat bank BRI mungkin seseorang kerja di bank BRI atau seseorang bekerja di perbankan atau keuangan oke oke kemudian disini aku dapat kayak mungkin seseorang disini aku dapat kata-kata kayak galaksi ya I don't know I don't know mungkin 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 disini mungkin mungkin kamu terhubung spiritual dengan dia ya oke atau mungkin kamu dealing dengan foreigner ambil mana resonate oke oke so ya mungkin kamu ya kita akan lihat langsung aja ke zodiacnya dulu oke mungkin bisa resonate seseorang mungkin sangat suka dengan kembang kol atau brokoli aku dapat ya mungkin seseorang sangat suka makan sayur itu kembang kol atau brokoli kayak gitu atau kale ya kale kale kalau nggak salah oke mungkin seseorang juga suka wortel ya aku juga dapat kayak seseorang suka dadar jagung nggak tahu nih perkedal jagung apa dadar jagung ambil mana resonate ya just random thing oke oke disini aku dapat Uranus oke mungkin seseorang Aquarius disini atau mungkin kamu usia 20 atau mungkin dia usia 20 atau mungkin seseorang lahir di bulan Februari di tanggal 2 mungkin tanggal 20 atau mungkin di 2020 kamu mengenal dia ya oke oke aku dapat Venus mungkin seorang Taurus Libra disini mungkin seseorang lahir di tanggal 16 tanggal 7 tanggal 2 ya atau mungkin disini seseorang romantis ya disini kayak Venus seorang yang romantis yang penyayang karena aku disini kayak dapat kata 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 care ya seseorang masih care ya atau mungkin disini aku dapat kata 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 came ya came ya came berbentuk kedua dari come come back come back ya mungkin dulu kamu dan dia ada hubungan on dan off ya ya aku juga dapat kata kata blame ya disini oke so disini ada B oke ini kayak permainan huruf ya sebentar ya just blame disini oke mungkin seseorang kayak playing victim menyalahkan kamu disini ada blaming ya ya atau mungkin kamu yang menyalahkan dia ada blaming each other disitu oke aku juga dapat disini kayak mungkin seseorang sangat suka makan daging kambing atau dia siok kambing ambil mana risonet oke kemudian disini aku dapat earth oke mungkin seseorang Taurus Virgo Capricorn mungkin kamu usia 26 mungkin seseorang lahir di tanggal 26 mungkin angka-angka ini penting 26 20 16 mungkin angka 7 angka 2 angka 8 mungkin seseorang 27 28 juga mungkin penting atau mungkin seseorang lahir di tahun 72 tahun 78 jika risonet oke oke aku dapat Pluto wow ini planet semua nih Venus Uranus Earth Pluto 22 mungkin kamu sering melihat 22 22 triple 2 oke atau mungkin di 2022 ada momen penting disini ada 20 oke 2022 atau mungkin di 2006 di 2006 oke atau mungkin seseorang kelahiran akhiran 6 mungkin kayak 7 6 8 6 8 6 96 2006 ambil mana yang resource onet oke mungkin seseorang Scorpio ya dan disini ada Neptune mungkin seseorang Paisis ya 21 22 ini urut nih Uranus Neptune Pisces up oke Aquarius Pisces Pluto Scorpio disini ya mungkin seseorang seseorang ya oke dan disini aku dapat Libra ya tadi aku bilang ada Taurus Libra oke Libra mungkin seseorang bekerja di perbankan, keekonomian, hukum ya hitung-hitungan, administrasi disini atau mungkin ya seseorang Libra disini Libra oke Libra Scorpio, Taurus Virgo Capricorn, Taurus Libra disini ya Libra strong Libra disini ya oke kita akan lihat mungkin apa yang ingin dia sampaikan dengan kamu I have trust issue, I'm still working on it, ini mungkin seseorang punya trust issue disini mungkin seseorang punya kayak krisis kepercayaan mungkin ada ditinggalkan mungkin nggak percaya sama orang disitu you have been in my dreams lately ya kamu selalu hadir di mimpiku belakangan ini I look at your pics everyday and I break down ya mungkin seseorang kayak melihat foto-foto kamu bernostalgi tentang kamu tapi dia kayak merasa sedih ketrigger disitu oke disini aku dapat I've acted very childish aku bertindak ke kanak-kanakan aku minta maaf ya we are twin flame mungkin ini pesan dari twin flame kamu ya aku dapat ada opposite attract disini kayak mungkin kamu ada perbedaan ras kultur budaya ada long distance ya atau mungkin disini kayak ada seseorang yang yang apa ya terlihat cuek angkuh tapi dia masih care disitu kayak mungkin seseorang punya sisi misterius introvert tertutup ya mungkin bisa kemudian I can I want to cuddle you I can wah wah susah banget I want to cuddle with you mungkin dia ingin kayak berpelukan dengan kamu bermanja-manja dengan kamu dia merindukan disitu dan I need to sort things out first before I can come to you jadi aku dapat tadi come ya tadi juga ada cam ya disitu so mungkin disini kayak dia butuh untuk kayak menyelesaikan apa yang mungkin dia ingin selesaikan dulu sebelum aku datang ke kamu lagi karena aku lihat disini ada on off on off ya dia ingin mengakhiri masa on off itu mungkin dia yang capek dengan on off dan I want to hug you and kiss you dia kayak pengen banget lagi kayak memeluk kamu mendekat kamu ya mungkin ingin bersama dengan kamu disitu kayak seorang merindukan kamu oke dan disini now is not the time mungkin saat ini bukan saatnya ya tapi dia mungkin kayak berusaha untuk dealing lagi dengan egonya disitu love is the answer cinta adalah jawabannya oke kemudian oke disini dia bilang your family won't like me ya keluarga kamu tidak akan menyukaiku aku mungkin disini ada problem dengan keluarga tapi dia bilang I'm absolutely in love aku bener-bener kayak jatuh hati pada kamu do you even care apakah kamu masih peduli tadi aku dapat kata-kata care ya care disini di awal kayak nyambung dengan disini care apakah kamu masih peduli padaku disitu dan ya dis love scare me cinta ini membuatku takut tapi aku juga mencintai kamu ya the love love dan love disini ada tiga so ya dia yang masih mencintai kamu dia yang masih merindukan kamu dan apakah kamu masih mau menerimaku masih mau memberikan kesempatan itu pada aku setelah semuanya ya mungkin dia takut disitu mungkin kayak dia bingung ya apalagi mungkin disini kayak apa ya seseorang mungkin kayak dulu ghosting kamu dia nggak mau komunikasi atau mungkin kamu yang nggak mau komunikasi mungkin ada on dan off ya aku yang ingin mengakhiri masa on off itu aku aku ingin apa ya aku ingin kembali bersama dengan kamu memperbaiki semuanya disitu mungkin dulu dia menghindari percakapan merasa hubungan ini terlalu intense mungkin ada keluarga yang mungkin keluarga dia nggak suka kamu atau keluarga kamu nggak suka dia atau keluarga kalian sama-sama tidak saling menyukai so ribet disini kayak kayak complicated disitu so tapi dia kayak masih ingin memperjuangkan cinta kalian disitu that's why kayak do you even care apakah kamu masih peduli ya karena aku rasa disini kayak dia masih apa ya mungkin dulu dia blaming kamu menyalahkan kamu tapi ternyata dia berpikir lagi iya ya mungkin ada hal-hal yang perlu dia pertimbangkan kembali dan harus diperbaiki lagi disitu harus diluruskan disitu ya dan disini the sword and rose ya mungkin disini dia ingin komunikasi jadi dulu dia menghindari komunikasi dia akan hadir untuk memberikan clarity kejelasan dia pengen ngomong sama kamu ya aku yang akan kembali untuk terhubung lagi dengan kamu disini love is coming heavy love is coming ya ya love disini ada love disini ada love disini juga ada love ya walaupun cinta ini membuat dia takut cinta ini membuat dia insecure tapi kayak ada sisi ya dia merindukan kamu disitu dan mungkin dia banyak introspeksi diri dia melihat lagi dia mungkin menyadari kesalahannya dari kesalahan-kesalahan mungkin dia menyalahkan kamu atau dia menyalahkan dirinya sendiri karena ya percuma untuk saling menyalahkan atau menyalahkan diri sendiri tapi harus ada ketegasan so that's why mungkin dia coming untuk memberikan kejelasan ya disitu walaupun mungkin disini aku yang akan berjuang sekali lagi untuk cinta kita aku lihat dia ingin berjuang lagi they want to fight for you ya dia ingin hadir lagi mungkin ini akan mengejutkan kamu karena kamu pikir ini sudah selesai dia nggak mau komunikasi dia pergi tapi itu berbalik ya apalagi mungkin disini seseorang mengalami transformasi besar mengalami perubahan disitu dia menyadari ya disini dia ingin membawa harmoni dia ingin ngestabilkan that's why mungkin kamu sering melihat angka 6 6 6 atau mungkin angka 2 2 2 2 penting disitu tapi love is the answer jawabannya adalah cinta cinta adalah jawabannya mungkin seperti itu that's why dia ingin come back dia merindukan kamu ya dia ingin berjuang sekali lagi untuk hubungan itu ya dengan memperbaiki dan dia akan hadir kembali mungkin untuk kamu jika ini memang resonate ya oke so aku lihat disini seseorang mungkin berkulit cerah ke medium mungkin seseorang juga ada berjanggut dan berkumis tipis mungkin seseorang kayak punya bulu di tangannya ya mungkin seperti itu atau mungkin dia seseorang yang sangat suka olahraga ngegym atlet mungkin dia orangnya stabil balance mungkin keuangannya juga mapan tapi sebenarnya kalau aku lihat disini dia orang yang royal dermawan tapi mungkin kamu ada perbedaan so mungkin ya kayak gak mungkin lah ini bersatu tapi dia masih ingin memperjuangkan kamu sekali lagi aku yang masih akan berjuang ya aku yang ingin memperjuangkan cinta kita sekali lagi ya kali ini disitu dia dia yakin bahwa ini bisa dipertahankan ini bisa diperbaiki asal sama-sama berjuang oke so mungkin itu pesannya buat kalian I hope you enjoy it thank you so much and bye bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye bye bye